perlihatkan cuma mana Tuhanmu sekarang mana Allah yang kamu yakin ditunjukkan sama saya jawab itu mana Tuhanmu tunjukkan sama saya celing kelihatankah celing seperti apa ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu kenapa kamu tidak ada sedikitmu Nur Allah tidak ada Allah itu tidak tidak bisa dikatakan al-zohib sesuatu yang tidak kelihatan karena Allah itu begitu jelas al-zohir kata orang Sufi Allah itu zohir begitu jika dalam Asma'ul Husna disebut Allah itu al-zohir begitu jelas karena orang yang akalnya mapan hatinya mapan melihat satu lemari yang bagus pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi kemudian di awal surat Al-Ahqaf kemudian di sebagian surat Atur ada penjelasan begini ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah kemudian orang-orang kafir tanya lalu Tuhan kamu siapa Muhammad Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi terus mereka berandai-andai ada lata ada uzya ada manat ada hubal itu Tuhan-Tuhan kami terus Rasulullah bertanya apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan mereka menjawab tidak Muhammad itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit tentu jawabannya tidak karena Isa lahir di bumi orang tahu tanggal lahirnya tahu tahunnya dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi sehingga untuk menetapkan tohid berkali-kali Quran tanya siapa sih yang menciptakan langit bumi siapa sih yang menurunkan air dari langit siapa yang mengatur ini itu ini itu akhirnya mereka menjawab itu semua Allah Muhammad begitu juga kemungkinan setan setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat kemudian setan itu lewat rayuannya lipat tipu dayanya ingin disembah kata-kata Allah menjelaskan ini ma'asyatuhum khalqas samawati wal artiwala khalqa anfusihim kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri ini menjadi pengetahuan bagi kita betapa bagi pakar-pakar tauhid ahli tauhid ketika setan nyatanya diusir dari surga itu pun versi mereka versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ia keluar dari surga kalau setan itu Tuhan tentu diusir tidak mau karena di surga itu nikmat ketika setan diusir dari surga ya keluar dia juga jadi makhluk yang hina-dina berarti dia tidak punya kekuasaan bahkan pada dirinya sendiri dipaksa keluar dari surga ya keluar dipaksa menjadi ahli neraka jadi ahli neraka dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah tahta kohrillah tahta satwadillah bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah makanya Allah mengatakan kamu nggak usah menyembah setan nggak usah nurut sama setan setan itu lemah sekali karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya ini yang oleh Allah disebut dalam firmanya innaki das syaito nikah nanto iva setan itu lemah sekali ini perlu saya sampaikan ke para pendengar unisi bahwa unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika logika kelima adalah logika orang awam awam sekali suatu saat ada perdebatan antara abu musa abul hassan ala syari abul hassan ala syari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat tidak boleh taklit hanya ikut-ikutan dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pecem talang itu ada kemudian ada satu problem dimana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu nggak bisa ilmu logika ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren kata abu mansur kata abul hassan ala syari itu masih mungkin berhasil para ulama ini meneliti meneliti ke orang-orang yang lugu yang di kampung yang petani yang lugu sekali apa yang mereka temukan ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan sang pencipta pernah suatu saat ada seorang petani lugu biasa menggembala unta ditanya lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah ngurusi ladang dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada si petani tadi marah besar dan dia mengatakan kata petani tadi yang namanya ada kotoran untah pasti ada untahnya yang namanya ada jejak kaki pasti ada yang barusan lewat artinya kalau ada makhluk pasti ada pencipta ini logika awam yang mudah kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta mengatakan matahari pencipta kelihatan sekali kebendaannya kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar tidak punya kekuatan kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya jika benda-benda ini karuan makhluk pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya ada kholik dalam logika bedui tadi si bedui tadi kalau ada kotoran sapi pasti ada sapinya meskipun sapinya sudah sekarang tidak terlihat mungkin sudah jalan kemana sama kalau ada jejak kaki meskipun orang yang tadi lewat sudah kita tidak tahu tapi kita pasti tahu pasti ada yang lewat ini yang dimaksud dalam bahasa Arab kalau ada kotoran sapi atau kotoran untah pasti ada untahnya kalau ada jejak orang lewat pasti tadi ada orang lewat semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah logika yang bagi intelektual logika bagi kaum awam logika bagi kaum menengah ya tidak awam tidak semuanya digunakan semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika Tauhid ini logika pilihan logika yang benar-benar logika sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini bagi kaum yang bisa berpikir bagi kaum yang punya akal lalu kemudian kami teruskan al-lazina yukminu nabiru khuybi ini kata khuybi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib kata khuybi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera kita orang mu'min iman bahwa surga ada padahal kita tidak pernah melihat surga kita mu'min iman bahwa neraka ada padahal kita belum pernah melihat neraka ini sesuatu yang maho ba'anil apsor yang mata kita tidak melihat fisik kita tidak menyentuh kita pun iman asal sesuatu itu mansus ya dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis kalau dalam bahasa usul fukia disebut al-mansus ciri mu'min diantaranya adalah yang paling pokok al-lazina yukminu nabiru wibi iman dengan sesuatu yang tidak kelihatan lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda bedanya bukan karena mereka bertentangan tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda bagi orang-orang sufi Allah itu tidak bisa dikatakan al-zuhir sesuatu yang tidak kelihatan karena Allah itu begitu jelas al-zuhir kata orang sufi Allah itu zuhir begitu jika dalam asma'ul khusna disebut Allah itu al-zuhir begitu jelas karena orang yang akalnya mapan hatinya mapan melihat satu lemari yang bagus pasti langsung mensifati bahwa membuatnya adalah orang yang hebat orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat juga tidak harus melihat tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah al-zuhir begitu jelas begitu juga langit dan bumi matahari semuanya tertata rapi air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat oksigen semua tanaman buah-buahan meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan tapi akal kita nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu yang super hebat super bijaksana sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan sesuatu yang tidak tersentuh yang tidak terjangkau Allah itu al-zuhir begitu jelas sehingga diantara asma al-gusta disebut al-zuhir sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa itu contoh paling mudah itu kayak surga kayak neraka kalau Allah sendiri itu al-zuhir mudah diketahui karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar pasti pembuatnya juga canggih nah disini disebut alam raya ini ayat semuanya itu bukti kekuasan dalam sa'ir-sa'ir orang sufi masyur sekali itu setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah bukti eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati